Intro Ada sebuah pesan menarik yang disampaikan Eric Thohir kepada pelatih tim nasi Indonesia seperti Coach Sintayong. Carilah pemain terbaik keturunan untuk tim nasi Indonesia. Artinya, mereka yang bermain untuk tim nasi harus pemain-pemain yang punya kualitas terbaik. Dan itu terbukti saat para pemain tim Garuda juga mulai menunjukkan kualitas hebatnya di level klub. Terbaru, para pemain seperti Rafael Turik hingga Mauresmo Hinoke, yang sebelumnya masih bermain di tim Akademi mulai dipanggil dan bermain di squad utama timnya masing-masing. Begitu pula Nathan yang mulai mendapatkan kesempatan bermain di tim Ultima Suensi. Evar Jenner juga tampil menawan di pramusim. Dan jelas, itu pertanda bagus yang menunjukkan jika tim nasi Indonesia benar-benar punya potensi besar dengan para pemain mudanya. Tahun 2024, menjadi saksi bisu atas transformasi luar biasa yang dialami oleh tim nasi Indonesia. Performa impresif yang ditunjukkan squad Garuda Muda tak hanya membuat para penggemar sepak bola tanah air bangga, tetapi juga mengundang perhatian dunia. Kenaikan peringkat FIFA yang signifikan, yang diikuti oleh performa di ajang piala Asia hingga kualifikasi piala dunia, menjadi bukti nyata dari progres pesat yang telah dicapai. Namun, itu baru langkah awal. PSSI masih memiliki visi besar untuk membawa tim nasi masuk ke ajang piala dunia. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program mulai ditingkatkan seperti pembinaan pemain usia dini, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berbakat. Dimana potensi Indonesia menjadi makin begitu besar ketika pemain muda tim nasi kita mulai menunjukkan perkembangan signifikan di level internasional. Di awal musim ini, banyak pemain dari tim nasi Indonesia mulai menunjukkan potensi besarnya untuk jadi salah satu bintang utama di timnya masing-masing. Kita akan mulai dari pembahasan Jay Ejiz. Jay Ejiz, Kapten Masa Depan Tim Nas Dalam beberapa tahun ke depan, tim nasi Indonesia kami pikir tak perlu khawatir lagi soal lini belakang mereka. Pasalnya, kita telah memiliki pemain bertahan muda Jay Ejiz yang terus menunjukkan peningkatan level signifikan saat bermain di klubnya. Terbaru, setelah mengantarkan timnya Venezia lolos ke Serie A, pemain bertinggi 194 cm ini seolah menunjukkan bahwa dirinya siap untuk jadi tembok utama tim Venezia di Serie A musim ini. ketika dirinya selalu dipercaya oleh sang pelatih bermain di pramusim. Jay bermain 90 menit saat Venezia menghadapi tim kuat Serie A Genoa di pramusim pertamanya, sebelum kembali bermain saat Venezia menghadapi Pesaro. melihat bagaimana Jay Ejiz selalu dipercaya di pramusim ini, kami pikir potensi Jay akan terus meningkat. Dengan dirinya, nantinya akan bersaing dengan para penyerang terbaik Eropa yang ada di Serie A musim ini, layaknya Dybala, Vlahovic, Ozzyman, hingga Lautaro Martinez. Ivar Jenner, Maestro Timnas Meskipun usianya baru 20 tahun, Ivar Jenner terus menunjukkan perkembangan soal kematangan yang mengesankan. Hal itu juga lah yang dilihat oleh timnya FJ Ultra di pramusim ini. Dipanggil untuk membelak skuat utama tim di pramusim, Ivar mampu membuktikan jika dirinya bisa jadi otak permainan tim tersebut. Di dua laga pramusim ini, menghadapi Al Rian dari Qatar, dan juga soal ke-04 dari Jerman, Ivar selalu bermain. Dirinya bahkan membantu timnya menang 4-1 saat bermain penuh di laga kontra Al Rian. Sedangkan di laga kontra soal ke-04, Ivar yang baru bermain di awal babak kedua, membantu timnya menang saat dua gol FJ Ultra dicetak di babak yang kedua. Melihat perkembangan Ivar, namanya pun kini, mulai diproyeksikan untuk bermain di skuat utama musim depan. Rafa Srik menembus skuat utama Ado Den Haag Setelah di sepanjang musim lalu, Srik masih harus bermain di tim Under-21 Ado Den Haag. Musim ini, Rafa diprediksi punya kesempatan untuk jadi bagian dari skuat utama, tim tersebut. Setelah di pramusim ini, pemain 21 tahun itu dipercaya untuk bermain di tim utama, bahkan jadi starter tim tersebut. Di pertandingan terbaru, Rafa bahkan menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak untuk timnya, menghadapi Zulte Waregem. Setelah bermain selama 75 menit, ia yang sempat ditarik keluar, kembali dimasukkan di menit 83, yang membuat Rafa Srik jadi satu-satunya pemain Ado Den Haag yang menyelesaikan pertandingan dari kick-off dimulainya laga. Jika bisa menembus skuat utama Ado Den Haag, ini tentu akan bagus. Mingat Ado Den Haag merupakan salah satu tim kuat di Liga Belanda, yang saat ini bermain di Estre Division, atau di divisi kedua Liga Belanda. Terima kasih telah menonton! Selain tiga nama sebelumnya, yakni Ivar, Rafa, dan Jay Cis yang udah mulai bermain di pramusim bersama tim utama masing-masing. Pemain muda tim nasi Indonesia lainnya sejatinya juga mulai mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim utama. Nathan Joao meski belum bermain, nampak mengikuti latihan dan masuk ke bench tim Suensi di laga pramusim ini. Sedangkan untuk Elkan Bagot, pemain bertahan milik Ip Whitstone itu berpotensi jadi pemain Indonesia pertama yang masuk ke Premier League. Saat pelatihnya, Kieran McKenna memilih untuk tamu lepasnya, dan mulai memasukkan nama Elkan di squad utama Ip Vids untuk musim depan. Selain itu, ada juga Maurizmo Hinoke. Pemain 19 tahun, FJ Tontra ini, baru-baru ini dilaporkan kalau telah masuk ke squad utama timnya untuk pramusim juga. Meskipun belum jadi pemain utama timnya, namun ketiga pemain ini paling tidak telah menunjukkan potensi untuk bersaing di tim utama masing-masing. Dan dengan usia yang masih muda, potensi untuk terus berkembang juga terbuka lebar. Sehingga bukan tidak mungkin, dengan kesabaran dan proses untuk terus meningkatkan level, peluang itu akan terbuka untuk mereka. Melihat para pemain muda timnas di Indonesia, mulai mendapatkan tempat di klubnya masing-masing, hal ini tentu menimbulkan optimisme akan potensi besar dari timnas di masa depan. Mereka berpotensi jadi bintang selanjutnya, seperti yang telah ditunjukkan oleh Tong Haye, Ragnar, hingga Calvin Verdon, atau mungkin Marcin Paez, yang baru-baru ini bermain untuk tim All-Star Liga Malaysia. Sebuah penampilan yang membuat media Malaysia sekalipun, seperti Harimau Malaya, menuliskan sebuah caption jika Marcin Paez benar-benar pemain grade A, atau akun MLS yang secara khusus memposting tentang Marcin Paez. Dan jelas, secara umum kita memiliki deretan bintang yang membuat kita tak hanya bisa bersaing di kawasan Nasean, namun lebih tinggi. Para pemain muda timnas kali ini kami pikir siap untuk membuat tim Garuda bersaing di kompetisi yang jauh lebih besar, yakni di level Asia. Jadi itulah cerita dibalik para pemain timnas Indonesia yang mulai menunjukkan daya saingnya bersama klubnya masing-masing untuk menjadi salah satu bagian dari bintang di klub tersebut. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton!